Intro Shalom Jemaat yang dikesila Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam kajian surga Allah yang penuh dengan kasih Allah yang terus memelihara kehidupan setiap diri kami Saat ini kami datang kepada Tuhan dengan hati Yang meminta kiranya Tuhan memberikan kami hikmatmu Agar ketika kami membaca firman Tuhan Kami dapat memahami dengan betul apa yang menjadi ketetapan Tuhan Kami merindukan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami Memberikan arahan bagi kami Bahkan menuntun kami agar kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan Kami memohon setiap diri kami Agar engkau berbicara dan engkau menuntun kami Terima kasih Tuhan kami hendak menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa Amin Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Yaitu kemurahan hatian Allah Yang terambil dari Masmur 78 ayat yang ke 32 hingga 72 Saya akan membacakan 5 ayat yaitu dari ayat 32 hingga ayatnya yang ke 36 Demikianlah firman Tuhan Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesiasiaan Dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan Apabila ia membunuh mereka Maka mereka mencari dia Mereka berbalik dan mengingini Allah Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka Dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka Dan dengan lidahnya mereka membohongi dia Bapak ibu saudara sekalian mungkin pada waktu kita masih kecil Kita sering mendengar kehidupan masa lalu orang tua kita Ataupun juga kakek nenek kita Mereka menceritakan bagaimana mereka hidup Apa yang mereka jalani dan bagaimana perjuangan kehidupan mereka Mendengar kehidupan mereka membuat kita tahu sejarah kehidupan keluarga kita Saudara begitu pula pemasmur di dalam syair-syairnya Dia menceritakan sejarah Israel yang ditolong oleh Allah Saudara apa yang Tuhan melakukan di dalam kehidupan mereka sungguh amat luar biasa Dari keadaan mereka sebagai budak di Mesir Mereka dibebaskan oleh Allah dan menjadi bangsa yang merdeka Saudara kita tahu bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang besar pada zamannya Mereka dihukum oleh Tuhan dengan 10 tulah yang dahsyat yang berpuncak pada pebunuhan anak sulung bangsa Mesir Umat Israel pada saat itu dituntun oleh Allah untuk melintasi laut seperti melintasi tanah yang kering Sedangkan bangsa Mesir yang hendak menyusul mereka ditenggelamkan sampai mati Saudara Allah mengusir bangsa-bangsa yang mendiami tanah kanaan Serta membagi-bagi tanah kanaan sebagai tanah pusaka bagi umat Israel Sekalipun apa yang dilakukan oleh Allah bagi umat Israel itu sungguh luar biasa Umat Israel seringkali tidak bersyukur bahkan memberontak terhadap perintah Allah Mereka berulang-ulang kali berkhianat dengan menyembah ila-ila lain Sehingga membuat Allah sakit hati dan Allah membiarkan mereka dikalahkan serta ditawan oleh musuh-musuh mereka Sudah perlu diingat bahwa umat Israel bisa kalah, bisa ditawan oleh musuh-musuh mereka Bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah lemah Tetapi karena Allah membiarkan itu untuk menghukum dan mendidik umat Israel Saudara seandainya umat Israel itu sadar bertobat dan mencari Allah Maka Allah akan selalu mengampuni umatnya dan mereka akan ditolong karena Allah itu murah hati dan penyayang Saudara pada masa kini banyak orang percaya tidak mengerti tentang kemurah hatian Allah Kita perlu menyadari saudara bahwa keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus itu Bukan didasarkan pada jasa ataupun perbuatan kita Melainkan semata-mata hanya didasarkan pada kemurah hatian Allah Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Di tengah kesulitan dan penderitaan yang sedang dan masih kita jalani Marilah kita bersama-sama tidak menyalahkan Tuhan Ataupun tidak memberontak kepada Tuhan apalagi meninggalkan Tuhan Memang di masa pandemi ini kita mengalami kesulitan Bahkan kita merasa bahwa pandemi ini yang sudah berjalan 2 tahun Kita agak sedikit legah karena Covid mulai melandai Tetapi ada tantangan rintangan yang baru Dimana ada gejolak perekonomian, inflasi, bahkan juga terjadinya perang yang menyebabkan ketidakdamaian dunia Saudara marilah di dalam dunia yang kita jalani ini yang penuh dengan tantangan Kita memohon kepada Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan Bahkan kita juga boleh bersyukur di tengah kehidupan kita ada Allah yang menyayangi kita dan bermurah hati Saudara ingat berapa banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Allah lakukan di masa yang lalu Mari kita hitung berapa banyak itu Allah yang sama akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di masa kini dan di masa yang akan datang Marilah kita percaya kepada kemurah hatian Allah Amin, mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong setiap diri kami Melihat bagaimana Allah menyayangi umatmu Kami sadar kami adalah umat Tuhan dan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tolonglah setiap diri kami ya Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan Kiranya kami tetap boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan kami tidak meninggalkan Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Tepuja namamu demi nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa